Siap, halo, selamat hari ini tuh adik-adik, kita berjumpa lagi dalam peribadahan oleh kita. Hari ini, kita akan kembali badan kita dan buang bukan dari bawakan oleh Bang Pernando. Baiklah adik-adik, kita tentukan hati kita, kita berdoa. Alam Bapak yang mengabai, terima kasih Bapak atas perikatan penyertaan yang diberikan kepada kami. Hingga pada saat ini, Bapak, sekarang kami mau memulai peribadahan virtual kami, kira-kira terhadirkan anak-anak kami, kira-kira memberkati kami, Tuhan, yang dapat kami berada, dan berkata-kira peribadahan kami agar berjalan dengan baik hingga berakhirnya. Bapak, ini adalah pengumuman kami yang kami sampaikan, yang tidak mengarahkanmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang berus. Amin. Adik-adik sekolah, kita akan mulai ibadah, kita bernyanyi dalam Yesus, kita bersaudara. 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 Kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Kita bersaudara. dan kembali dengan lagu bahasa kasih. Terima kasih. Yesus, kita bersaudara. 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 Amin. Istimu. Mariまた anak-anak kita mendengarkan dan bersama-sama mengucapkan kita ke dalam. Jangan berkauh-kauh. Maksudnya adalah kita harus bertahuk serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita melanjutkan kehidupan tetap. Maupun mengetahkan bahasa kepada dia, Merengar kita harus bersahabat Dan membantu kebutuhan hidup mereka Demikian bunyi kita terkenal Mari kita bersama-sama meluncangkan Yang Tuhan Yesus Buatkan kami melakukan sesuai dengan keinginanmu Anak-anak Mari kita berdiri bersama-sama kita Menganggungan dosa kita di padatkan Tuhan Yang Tuhan Yesus Ini kami mengunggungku atas setelah kesalahan perusahaan kami Untuk Tuhan-tuhan kami, saudara-saudara kami Dan teman-teman kami Tuhan-tuhan kami mengunggungku Semua perusahaan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kasihnya di padatkan kami Amin Anak-anak Kita sudah mengaku dosa Sekarang dengarkanlah Dan teman-teman Tuhan Akan keampungan besar kita Di dalam kolose 3 ayat 13 Sabernah kamu seorang terhadap yang lain Dan memudilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang memudilah terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah memudilah kamu Kamu terbuat juga lah dengan keinginan Kemudian bagi Allah di tempat rumah ini Amin Kita kembali bernyanyi dari buku Ete Nomor 690 ayat 1 ditambah 4 Semua perusahaan kami 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 Anak-anak Sekarang kita menjelaskan Ayat bulanan di bulan Juli Dari kitab Masmur 25 ayat 5 Demikian Bapak aku berjalan dalam perkenaanmu Dan ajarlah aku Sebab engkau lah Allah yang mengelamatkan aku Engkau mengantikan diri sepanjang hari Demikian Bunyinya Berbahagialah orang yang mendengarkan dirimu Tuhan Serta yang meninggalanya Dalam matinya Amin Amin Dari kitab Masmur 25 ayat 2 Dari kitab Masmur 25 ayat 3 Dari kitab Masmur 25 ayat 3 Demikian авайah orang yang mendengarkan dirimu Tuhan Hari kitab Masmur 25 ayat 3 Dari kitab Masmur 25 ayat 2 Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, bukan kita, yang dikandungkan daripada berkudus, lahir dari anak Bata Maria yang menderita sesama di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalitkan, mati dan dituburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bakit pulang dari antara orang mati, naik bersegur, duduk di sebelah kanan alam Bapak yang malamuasa, dari sana akan datang telah untuk menghampiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Pak Kudus, dan pada dasar gereja yang kudus, persetukuan orang kudus, penghampungan dosa, kebangkitan dan kehidupan hidupnya kita. Amin. Terima kasih. 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 Nah ini ceritanya kan topik minggu kita tentang mengasihi Mengasihi, mengasihi alam, mengasihi sesama, sesama manusia Jadi kalau kita bicara tentang mengasihi adik-adik semuanya Siapa sih yang harus mengasihi, siapa sebenarnya bapak? Yang sebenarnya yang harus mengasihi adalah kita sebagai umat manusia harus mengasihi alam Oh berapa adik-adik semua yang ada di rumah, paman papa, semuanya guru-guru, semuanya guru sekolah minggu juga harus kita mengasihi ya? Iya dong pendeta harus saling mengasihi Oh jadi ingat ya adik-adik ya kita semua dipanggil untuk mengasihi alam dan mengasihi sesama manusia Nah kemudian kata memang Tuhan tadi Dengarlah lain orang Israel, kenapa anak-anak sekolah minggu HKB, Tuhan nalang itu adalah Tuhan kita yang desa Kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu Artinya bapak rumah, kita ini bersama-sama harus dengan segenap hati, tidak pada segenap setengah ya kan? Iya harus dengan tulus bapak pendeta Jadi kalau kita mengasihi harus dengan tulus dari dalam hati kita tanpa ada permintaan yang lain Oh iya ya, jadi kalau misalnya lewat rumah ini kita lagi jalan-jalan rumah rumah Jalan-jalan rumah rumah, jalan-jalan rumah rumah, jalan-jalan rumah rumah Jalan lagi, wah, ketemu Ada orang miskin, minta-minta Iya, bangun-meng, 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 bangun-makanan Terus diketahui ya? Diketahui dari mana? Ya harus dikasihi dan kita memberikan apa yang kita miliki Iya, jadi kalau penumisnya kita lopor, bangun, lopor Bagaimana penumisnya? Jadi kita tahu, kalau kita punya makanan, kita beri makanan Ataupun kita beri uang untuk memberi makanan Oh iya ya, kalau dia saus, lopor, bangun-mah Pastinya dong kita kasih air minum untuk diminum Tapi bangun-bangun, misalnya adik-adik kan bisa mengasihi Tapi dia tidak punya apa-apa Dia lagi jalan bersama kawannya Kemudian ketemu orang miskin Ketemu orang yang merupakan, minta Allah Terus si adik ini tidak bisa beri apa-apa Harus bagaimana? Menurut Allah, kita harus mendoakannya Supaya Allah menolaknya dari orang lain Jelas ya adik-adik semua ya Berarti mengasihi dengan segedap kami, dengan segedap jiwa Itu tidak boleh setengah-setengah Kita harus memberi apa yang bisa kita beri Kita harus bisa menolak dengan apa yang bisa kita tolong Kalau ada yang minta-minta kita kasih kalau bisa Kalau tidak punya apa-apa, seperti kata bangun-bang tadi Tidak bisa memberi apa-apa Kita wajib untuk mendoak Mendoakan Karena segedap seperti ini Aduh, mah tadi ada lewat kata bangun-bangun Si hobi kan katanya harus menolong Tapi apa-apa, bisa pasti apa-apa Apang-apang-apang dibilang seperti itu Semento, adik-adik merasa sedih Tapi sekarang jelas Kalau ada firman Tuhan pada saat ini adik-adik dengar Maka kalau tidak bisa memberikan apa-apa pelan demateri Ini mah kita bisa mendoak Mendoakannya Terus lagi Bagaimana yang memenai Kata firman Tuhan juga Ini kan perintah Tuhan Haruslah kau memuja Tuhanmu Menyembah Tuhanmu Memuji Tuhanmu Terus dengan segedap hatimu Mengasihi alat dan sesama Tapi katanya juga Harus kau ingat ini perintah ini Waktu kamu tidur berbalik Kamu harus ingat Waktu kamu bangun kamu harus ingat Jadi artinya adik-adik semua Firman Tuhan pada saat ini Mengajarkan kepada kita Bahwa kalau kita tidak mengingat Dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik Bahwa rumah, anak-anak semua yang di rumah Berarti dia tidak bisa melakukan 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 firman Tuhan Dengan alam dengan baik Cemaatnya ya bapak-bapak ya Kalau misalnya Laki firman Tuhan ini dengan alam Si umri Dengan bapak-bapak firman Tuhan Katanya mengasihi Tapi waktu sekolah ini Bukan dengar Sikung makan Sikung minum Kemudian gak dengar-dengar baik Firman Tuhan pada saat ini Mengingatkan kepada kita semua Karena ingatlah itu Pelajarilah itu Dengarkanlah firman Tuhan itu Dengan sebaik Baiknya Kemanapun engkau pergi Kemanapun engkau pergi Berada dimanapun Kegiatan apapun Kalau sudah ingat firman Tuhan Kalau Tuhan ingin Aku jadi anak-anak baik Maka adik-adik semua Pasti jadi anak-anak Baik Nah Adik-adik semuanya Kalau kita sudah dengar firman Tuhan pada saat ini Ada anak-anak Ada anak pendeta Sikung Homi Bersama-sama kita semua dengan firman Tuhan tadi Dari Kitab Bulalan 6 Ayah 4 Sampai dengan Ayatnya ke 9 Jadi Kalau sekolah minggu Tidak boleh maik Maik Kalau sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan Membaca firman Tuhan Harus serius tidak? Harus serius Harus mendengarkan dengan baik Oh iya Pendeta kita hanya mendengarkannya saja tapi melakukannya di dalam kehidupan yang setelah hari-hari jadi percuma yang tadi kata para gedha dan binasa itu adalah jangan engkau membunuh maksudnya adalah seperti ini kalau hanya bilang oh jangan membunuh tapi tidak dilakukan dalam setiap kata tidak ada gunanya ya ini harus kita lakukan di dalam kehidupan seharian ketika diberitakan Allah jangan membunuh maka kita jangan membunuh jadi adik-adik semuanya inginlah mengirman Tuhan untuk kita semuanya kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap diriakan buatanmu semuanya kalau dengan segenap hati kemanapun kita berada kita akan dapat menentarkan melakukan kebantuan itu dengan bahaya terus kemudian lakui menutup potan kita apa itu apa ini? ajarlilah kami ini saling mengasihi ya ajarlilah kami ini saling mengasihi ajarlilah kami ini saling mengampuni ajarlilah kami ini kasihmu ya Tuhan kasihmu kasihmu kita berdoa kita berdoa Tuhan Yesus yang baik ambil untuk memperlakukan firman Tuhan itu di dalam sikap perbuatan dan perkataan kami dimanapun kami berada terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa kepada Anda amin adik-adik kita tolong mendengarkan firman Tuhan sekarang kita akan mengumpulkan persumbahan kita bernyanyi di sol na dong buah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati